halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau sharing tentang cara membungakan yang mengeluarkan bunga untuk jenis jambu air madu deli hijau sahabat semua sebenarnya jambu air yang paling mudah berbunga dan berbuah adalah jambu madu deli hijau jambu ini merupakan jambu yang memberikan keuntungan kepada saya khususnya dan juga umumnya para pekebun jambu air kenapa? pertama karena ini kalau berbuah biasanya tidak sedikit buahnya itu banyak ini terlihat dari bunga-bunga di awal kemunculan banyak ini yang pertama terus yang kedua dia cepat sekali berbuah cepat sekali berbuah makanya ini sangat direkomendasikan bagi anda yang ingin berkebun jambu juga satu pohon ini kecil kan pohonnya cuman keatasnya saya sudah sambung dengan jambu air mutiara hitam untuk lahan kecil ini yang saya jadikan juga sebagai bank pembebitan jadi untuk satu pohon ini kemarin kita dapatkan 100 ribu rupiah ini 10 kilo dari sini kemudian dari pohon yang sebelahnya juga ini sekitar 10 kilo atasnya ini ada jambu gajah pekalongan kalau yang ini sahabat semua ini pohon yang besar ini kampung ini sudah menghasilkan per pohon ini 300 kilogram saya menjualnya murah sahabat semua yaitu di harga 10 ribu sebagian ya karena saya motivasinya ingin berbagi kepada tetangga makanya saya jualnya juga murah nah ini sahabat semua jadi cara yang pertama untuk membuahkan campur air madu dalai hijau ini adalah dengan pemupukan dengan pemupukan kalau kita setting pemupukan baik untuk musim hujan atau musim kemarau itu bisa sekali merangsang pembuahan itu untuk saya itu di pemupukan saja kemudian yang kedua munculnya bunga ini kan biasanya ada stressing ya di pohon ada kekeringan ini juga bisa memicu tumbuhnya bunga pada pohon jambu air madu dalai hijau tapi yang pertama yang saya sebutkan tadi itu di pemupukan sangat fundamental pengaruhnya apa nanti kalau pemupukannya tepat kemudian juga dosisnya juga tepat kalau muncul bunga bunganya itu akan bertahan tidak rontok beda kalau dengan gara-gara stress mungkin akan muncul bunga tapi kalau tidak ada nutrisi di pohon itu lama-lama juga bunganya akan rontok jadi yang sangat inti adalah menurut saya di pemupukan saya menggunakan pupuk MKP pupuk MKP untuk pertama kali dosisnya sedikit untuk mempunyai